Intro Bakal jadi yang terbesar PLTS di Sumatera potensi turunkan emisi karbon ribuan ton Sebelumnya sebanyak 64.620 hamparan panel surya tersusun rapi di Desa Wineru, Kecamatan Ligupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara Ribuan panel surya tersebut membentang di atas ladang seluas 29 hektare Gadiran alat menangkap sinar matahari tadi dipungsikan oleh Vena Energy sebagai sumber energi listrik baru sejak 5 September 2019 Rata-rata setiap harinya PLTS Ligupang menyalurkan listrik mencapai 15 MW meskipun memiliki kapasitas terpasang 21 MW Dengan jumlah kapasitas terpasang tersebut, Ari menilai PLTS Ligupang menjadi PLTS terbesar di Indonesia hingga saat ini Dan sebagai penopang sistem kelistrikan jaringan perusahaan listrik negara Sulutgo sebesar 15 MBP Ini merupakan PLTS terbesar di Indonesia Keberhasilan mengorporasikan PLTS Ligupang mendorong Vena Energy membuka opsi untuk melakukan ekspansi pada sejumlah proyeknya di Indonesia Sambil menunggu keputusan PLN Untuk saat ini hadir PLTS CI Mangkei yang pembangunannya merupakan kerjasama antara Pertamina NRE dan PTPN3 Berhasil memenuhi target komersial Operation Date pada 24 Agustus 2021 PLTS Ground Mountain dengan kapasitas 2 MW tersebut menyuplai listrik di kawasan ekonomi khusus CI Mangkei, Sumatera Utara PLTS CI Mangkei diperkirakan dapat memproduksi listrik hingga 1,6 GW dalam setahun Dan berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 1.300 ton per tahunnya Penurunan emisi tersebut setara dengan penyerapan CO2 59.000 pohon dewasa dalam setahun KAIK CI Mangkei merupakan KAIK yang dikelola oleh PTPN3 dan menjadi KAIK pertama di Indonesia yang memiliki konsep Green Economic Zone Yaitu mengutamakan pengembangan energi terbarukan, termasuk penggunaan listrik untuk pembangkit listrik Secara tradisional, kawasan industri merupakan penghasil emisi GRK dalam jumlah besar Namun dengan konsep Green Economic Zone, kegiatan industri di KAIK CI Mangkei diharapkan lebih ramah lingkungan Sif Eksekutif Ofiser Pertamina NRE Danif Danus Saputra mengatakan Transisi menuju energi bersih yang dilakukan Pertamina sejalan dengan konsep Green Economic Zone KAIK CI Mangkei Pihaknya percaya industri dapat memberikan kontribusi besar bagi upaya dekarbonisasi Yaitu melalui pemanfaatan energi yang lebih bersih dan menurunkan emisi GRK dalam aktivitas bisnisnya PLTS tersebut bukan satu-satunya pembangkit listrik energi terbarukan di kawasan CI Mangkei Awal tahun lalu, bersama dengan PTPN3, Pertamina NRE juga telah menyelesaikan proyek pembangkit listrik tenaga biogas berkapasitas 2,4 MW Biogas yang digunakan berasal dari limbah cair kelapa sawit Bersama-sama, kedua pembangkit tersebut berpotensi menurunkan emisi karbon sebesar 71.300 ton per tahun Direktur utama holding PTPN Muhammad Abdul Ghani juga angkat bicara Komitmen dalam penggunaan energi bersih direalisasikan melalui pengembangan sumber-sumber listrik berbasis energi baru terbarukan Antara lain pengembangan PLT Biomasa, PLT Biogas, dan PLT Surya Upaya-upaya tersebut sejalan dengan target pemerintah dalam mencapai bauran IBT sebesar 23% pada tahun 2025 Biaknya berharap ke depan KKCI Mangkei dapat menjadi salah satu contoh kawasan industri berwawasan lingkungan bagi kawasan industri lainnya Pertamina agresif melakukan transisi energi sesuai rencana jangka panjangnya Sebagai bagian dari praktek environment, social and governance Pertamina memiliki kepedulian bersama masyarakat global untuk menghambat laju perubahan iklim Pertamina pun mendukung upaya pemerintah mencapai penurunan emisi GRK pada tahun 2030 Pertamina juga menargetkan sebesar 17% energi bersih dalam portofolio bisnisnya di tahun 2030 Bagi mimpi, krisis Cina beri RI ketipan durian runtuh Pertumbuhan ekonomi Cina diperkirakan akan melambat pada kuartal ketiga menurut jejak pendapat analis Ini akibat meningkatnya krisis energi dan guncangan pasar properti melemahkan negara ini pada saat pemulihan pasca COVID-19 Krisis energi juga berkontribusi dalam turunnya pertumbuhan ekonomi Cina Penjatahan listrik dalam beberapa minggu terakhir bersama dengan melonjaknya biaya bahan baku dan dorongan iklim dari pemerintah Menyebabkan berkurangnya kegiatan pertambangan dan produksi manufaktur Di balik itu semua Indonesia kebanjiran untung atas krisis energi yang dialami Cina dan banyak negara di dunia Keuntungan tak cuma diperoleh kalangan dunia usaha namun juga pemerintah Economic Center of Reformant Economics atau CORE Yusuf Randy Manilet mengatakan Sebenarnya ada semacam placing in this goods dari krisis energi ini Karena Indonesia mengambil keuntungan dari peningkatan harga komoditas dan peningkatan permintaan harga komoditas utama Dalam catatan Yusuf, sektor pertambangan bahkan sudah tumbuh 61% sepanjang Januari hingga Agustus 2021 Dengan lonjakan terbesar dari komoditas batubara Lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi industri maupun pertanian Kondisi ini juga yang ikut mendorong pertumbuhan ekspor di sepanjang 2021 Dampak lainnya adalah penerimaan negara khususnya pada kelompok biaya keluar Dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBB sumber daya alam Beberapa pos penerimaan negara seperti biaya keluar dan juga PNBB Minerba mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan Biaya keluar tumbuh 891% pada Agustus Sementara pertumbuhan pertambangan Minerba melonjak 87% Meski demikian keuntungan ini bisa berbalik jadi ancaman di waktu tertentu Pemerintah diharapkan lebih antisipatif terhadap berbagai kemungkinan buruk yang muncul ke depannya Di balik keuntungan tersembunyi ada risiko tersembunyi jika perekonomian China melambat akibat krisis energi Diketahui bahwa China merupakan pemain utama perekonomian global Perlambatan perekonomian China secara tidak langsung akan ikut memperlambat pertumbuhan ekonomi global Termasuk pertumbuhan ekonomi emerging market termasuk Indonesia Hal senada juga dikatakan pengamat lain salah satu peluang yang bisa didapat oleh Indonesia Dari adanya krisis energi ini adalah peningkatan harga komoditas Dan peningkatan permintaan komoditas utama dari Indonesia Kepala ekonom BCA David Sumual mengungkapkan adanya permintaan komoditas utama di Indonesia Yang melimpah menjadi salah satu alasan perubahan proyeksi pertumbuhan ekonomi Dari sekitar 3,5% sampai 3,9% menjadi 4% di tahun ini Kedati demikian keuntungan ini bisa saja hanya bisa dinikmati Indonesia hingga 2 kuartal mendatang Disamping adanya krisis energi, China juga mengalami pelemahan pada bisnis properti Hal ini membuat ekonomi China hanya tumbuh 4,9% pada kuartal 3 2021 Realisasi pertumbuhan ekonomi China pada kuartal 3 2021 tersebut yang mencapai 7,9% Jauh dibawah ekspektasi pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5% seperti yang diprediksi oleh analis Secara sektoral pertumbuhan produksi industri melambat menjadi 3,1% pada bulan September lalu Di sisi lain retail naik menjadi 4,4% Untuk pengangguran perkotaan di level 4,9% pada bulan lalu Krisis properti yang dialami oleh raksasa Evergreen disebut masih menjadi biang keladi dari perlambatan ini Selain itu krisis energi yang mulai membayangi juga memperlambat output industri Melihat fenomena pertumbuhan ekonomi China yang melambat itu David mengkhawatirkan akan menjadi bom waktu bagi perekonomian di Indonesia Dampak perlambatan ekonomi di China ke Indonesia mungkin bisa saja terjadi Properti melemah, ada krisis energi dan mungkin perlambatan dari konsumsi Batu bara satu kuartal terakhir juga bukan main meningkat harganya CPO, mineral, mineral dan properti trackdown mungkin tahun depan sudah mulai melambat Dan berharap bisa dikompensasi dari konsumsi dan investasi